Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Ice Cream Man 1995. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, terima kasih kepada 8 orang ini yang udah nyawer di Sahweria. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada flashback dari sebuah kejadian, di mana terdapat seorang penjual Ice Cream yang harus tewas setelah ditembak gembong narkoboy. Dari situ, seorang anak laki-laki bernama Gregory merasa sangat sedih sembari memegang Ice Cream yang sudah menjadi makanan favoritnya. Puluhan tahun setelah kejadian tersebut, scene kembali beralih kepada seorang anak laki-laki bernama Roger. Roger begitu semangat setelah mendengar suara mobil Ice Cream yang terlihat mampir di kompleknya. Ya, Gregory alias anak yang ada di awal film tadi, kininya turut menjadi penjual Ice Cream keliling. Meski parasnya begitu misterius, setiap anak pun rutin mengerubuni mobil Ice Cream tersebut. Namun sayang, dibalik itu semua, terdapat proses pembuatan Ice Cream yang benar-benar di luar akal sehat. Ya, bisa dibilang Ice Cream-Ice Cream yang dibuat oleh Gregory tidak lagi terbuat seperti Ice Cream pada umumnya. Lalu, scene beralih kepada seorang anak introvert bernama Paul. Tak lama, ia pun diampiri oleh kedua anak komplek bernama Johnny dan juga Heater. Yang mana, satu anak lagi terlihat menyusul dan ia pun harus terjatuh di depan mereka. Anak bernama Tuna ini merupakan salah satu pelanggan setia dari Gregory dan ia selalu menyayangkan jika Ice Cream buatan si Ice Cream Man alias Gregory harus terbuang dalam kondisi utuh. Kemudian, sembari mengobrol satu sama lain, keempat anak itu pun mulai diampiri oleh bapak-bapak tua. Bapak ini setiap harinya bekerja sebagai tukang bersih-bersih taman dan ia rutin menjaga anak-anak di sana. Hanya saja, pada suatu waktu, Gregory pun datang ke taman itu di mana ia merencanakan perbuatan keji tepat di hadapan si Roger. Sedangkan malamnya, setelah selesai bermain-main, Heater terlihat diantar oleh Johnny beserta Tuna untuk pulang ke rumahnya. Ya, sama halnya dengan Gregory yang kali ini sudah tiba di kediamannya. Sekor anjing pun mulai mencium bau tak wajar. Gregory terus digonggongi setiap detik yang berujung anjing itu harus dibunuhnya secara sia-sia. Tapi, si pemilik anjing yang bernama Nyonya Wharton tidaklah menyadari hal tersebut. Karena selama ini sebagai tetangganya, ia selalu mempercayai perkataan Gregory. Lalu, Sin pun meralih kepada situasi makan malam dari keluarganya Tuna. Tuna memiliki seorang kakak laki-laki yang selalu bucin di setiap saat dan juga seorang ayah yang selalu genit dengan perempuan lain. Di mana tepat pada saat itu, sang ibu pun mulai mendapat aduan dari ibunya Roger bahwa Roger belum pulang ke rumah sampai sekarang. Esoknya, Tuna terlihat datang ke kantor ayahnya sembari mengajak ketiga temannya dengan maksud meminta uang jajan. Tapi, tanpa disadari sama sekali, ayahnya Tuna ternyata sudah selingkuh dengan seorang janda yang rumahnya masih berada satu komplek dengan Tuna. Setelah itu, Sin kembali beralih kepada Gregory yang sedang berkeliling di komplek serupa. Namun kali ini, ia harus dihentikan oleh dua orang polisi terkait hilangnya keberadaan Roger. Tapi, Gregory merasa tidak tahu apa-apa yang bahkan ia sengaja menawarkan es krim kepada polisi itu. Di mana, tanpa disadari sama sekali, adonan es krim tersebut sudah tercampur dengan berbagai ember yang terisi dengan organ. Ditambah, biar rasanya lebih spesial, Gregory sengaja membenyekkan sebuah bola mata demi dimasukkan ke dalam es krim itu. Alhasil, si polisi pun terheran-heran kenapa es krim tersebut bisa enak sekali. Kemudian, seorang janda komplek alias lingkuan ayahnya Tuna mulai datang ke hadapan Gregory serta memberitahu nomor rumahnya. Belum diketahui pasti maksudnya apa, tapi yang jelas Gregory seperti diajak untuk berbuat sesuatu. Namun, Gregory tak mementingkan hal itu, di mana ia tetap melayani setiap anak yang sudah mengantri sedari tadi. Dan untuk pesanan kali ini, adonan es krim yang diambil Gregory berasal dari bongkaan kepala yang sengaja didinginkan selama satu malam. Kenyang dengan es krim tersebut, Ither pun kembali diantar pulang oleh temannya. Di mana, saat tiba di rumah, ia harus dibuat sedih dengan kondisi ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Dan di saat Johnny bersama Tuna pulang, Paul malah tak sengaja bertemu dengan Gregory yang sedang beristirahat sejenak. Di titik inilah, Paul pun langsung dirayu sebisa mungkin dengan dibuatkan es krim secara cuma-cuma. Hanya saja, Paul nggak tahu bahwa adonan es tersebut sudah dicampur dengan jasad dari si bapak-bapak pembersih taman. Akan tetapi, secara tak sengaja, Gregory pun menjatuhkan sebuah tongkat milik si pembersih taman yang sudah berlumuran darah. Di mana secara diam-diam, Tuna pun ternyata sudah memantau aksi penculikan tersebut dan aksi itu sangatlah disadari oleh Gregory. Di tengah pelariannya, Tuna tak sengaja bertemu dengan Roger yang terlihat bersembunyi di semak-semak. Roger mengaku bahwa ia melihat persis di depan matanya bahwa si bapak-bapak pembersih taman sudah dibantai oleh Gregory. Dan sejak kejadian tersebut, ia sengaja menyemunyikan diri dari kejaran Ice Cream Man. Nah, alhasil sepanjang malam pun Tuna cuma bisa ketakutan setiap ia mendengar suara dari mobilnya Gregory. Yang di mana si Ice Cream Man turut memberi teror kepada Tuna dengan menaruh es krim berisi cacing di kedua sepatunya. Nggak cukup sampai di situ, saat ia menemani ibunya ke supermarket, Gregory kembali hadir secara tiba-tiba. Ia sengaja membuntuti Tuna setiap saat karena merasa tak senang dengan kekepoannya pada tadi malam. Sialnya, pelarian Tuna tidaklah semudah itu. Di mana ia begitu kesulitan menemukan ibunya sampai-sampai harus bersembunyi di kolong. Tapi untung saja, pada momen yang tepat, Tuna berhasil mengendap-endap di bawah troli belanjaan. Dan setelah beberapa menit kemudian, barulah Tuna ditemukan oleh sang ibu di ruangan pertugas. Ya, dari aduan tersebut, kediaman Gregory pun terlihat diampiri oleh para polisi. Dalam sekejap, seluruh sudut dari tempat produksi es krim milik Gregory sengaja dihancurkan. Semua itu dilakukan demi mencari tanda-tanda apakah selama ini ia telah menyembunyikan sesuatu. Hanya saja, setelah beberapa lama pembongkaran, para polisi masih belum menemukan bukti yang mencurigakan. Sontak, Nyonya Werten sebagai tetangga dari Gregory pun bersikeras membela bahwa Gregory adalah orang baik. Tapi tetap aja ya guys, yang namanya bangkai pasti akan kecium juga suatu saat. Dimana para polisi masih merasa tidak enak dengan hawa rumah dari Gregory. Lalu, setelah segala kekacauan itu, Gregory langsung merasa bingung harus memulai dari mana. Yang ternyata, secara diam-diam, ia sudah menyembunyikan Paul di sebuah ruangan rahasia. Di sini, Paul sengaja dibiarkan melihat kondisi ruangan itu setelah diobrak-abrik oleh para polisi. Dan, sebagai bonusnya, Paul yang begitu tenang sedari tadi pun turut diberikan sebuah es krim gratis oleh Ice Cream Man. Kemudian, saat siang hari, Gregory mulai berkeliling lagi berjualan es krimnya. Sebagian anak komplek masih mengemari es krim tersebut, sedangkan Johnny, Tuna, beserta Heater sudah mulai malas untuk membeli. Ya, semua itu disebabkan atas apa yang diceritakan oleh Tuna dan berujung mereka mulai berencana untuk melakukan investigasi. Dengan pergi malam-malam menggunakan sepeda, mereka bertiga terus membuntuti Gregory yang terlihat mampir ke area pemakaman sembari membawa suatu kotak. Dan setelah ditelak lagi, kotak itu ternyata sudah berisikan banyak es krim. Dari sini, Gregory terus mengucapkan kata terima kasih kepada mendiang tersebut secara berulang-ulang. Bahkan, ia turut berdoa secara singkat lalu pergi setelahnya. Tak lama, diketahui lah bahwa kuburan itu merupakan kuburan dari seorang pria bernama Buds alias si penjual es krim yang sudah tewas puluhan tahun lalu. Seusah itu semua, keberadaan Gregory pun kembali dibuntuti. Tapi kali ini, Johnny harus kembali mundur demi mencari Tuna yang sudah tertinggal entah kemana. Alhasil, kini Heater harus sendirian dan mau tak mau ia tetap melakukan penelusuran. Dengan memanfaatkan waktu yang ada, Heater segera masuk ke mobil es krim tersebut serta memotret seluruh kondisi di dalamnya. Di sisi lain, terlihat Johnny yang sudah berhasil menemukan Tuna. Dimana setelah pertemuan itu, mereka pun kembali bertemu dengan seorang polisi. Di sini, Johnny terus mengadu bahwa ia belum bertemu dengan Heater dan dirinya sangat yakin bahwa Heater telah diculik oleh Gregory. Dan apa boleh buat, atas kabar tersebut, polisi pun segera menyampaikan kabar itu kepada ayahnya Heater. Dimana sang ayah bersikeras bahwa Heater sudah tidur sedari tadi di dalam kamarnya. Yang benar saja, setelah diperiksa, ternyata Heater memang berada di kamar tersebut. Namun ayahnya nggak tahu kalau putrinya itu sempat keluar rumah demi memotret beberapa bukti. Esok paginya, Heater sengaja datang ke percetakan foto untuk mencetak hasil jepretannya. Tapi seluruh jepretan itu baru bisa diambil satu jam lagi. Di sisi lain, Gregory terlihat datang ke rumah si janda komplek untuk melakukan rencana keji. Di dalam rumah tersebut, terlihat jelas bahwa ayahnya Tuna baru saja selesai mengadakan rapat. Dan pada posisi tersebutlah, ayahnya nggak sadar bahwa si Ice Cream Man sengaja datang dengan tujuan busuk. Yang tak lain tak bukan, ia ingin mempertegas bahwa inilah azabnya jika kamu berani selingkuh. Gila kan guys, nggak kebayang kalau setiap penjual es krim mempunyai pikiran seperti Gregory. Cukup dengan beberapa menit saja, ia berhasil mendapatkan dua mangsa sekaligus. Jasad kedua korban yang sudah hancur lebur sengaja ia manfaatkan sebagai bahan dasar dari es krim buatannya. Dan pada posisi itu, Paul cuma bisa ketawa aja sembari membantu Gregory yang terlihat sangat sibuk. Ya, bisa kalian lihat sendiri, karena terlalu fresh di adonan es krim itu pun terdapat anting beserta gelang milik si janda komplek. Setelahnya, scene langsung berali kepada dua orang polisi. Kedua polisi itu sengaja mampir ke sebuah rumah sakit jiwa demi menyidik asal-usul dari Nyonya Werten yang dulunya bekerja sebagai perawat di tempat ini. Dan dari penjelasan si dokter, diketahui lah bahwa Nyonya Werten sempat memiliki satu pasien kesayangan. Yang ternyata pasien tersebut bernama Gregory alias si Ice Cream Man. Sejak kematian penjual es krim kesayangannya, Gregory sempat dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Ia dirawat di rumah sakit ini selama puluhan tahun serta selalu diberikan es krim sebagai penawarnya. Dan setelah dinyatakan sembuh, Gregory langsung dirawat oleh Nyonya Werten yang sekarang ini sudah menjadi tetangga satu-satunya dari Gregory. Maka dari itulah, tak heran jika Nyonya Werten selalu percaya yang bahkan ia sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Ya, tepat pada malam tersebut, Gregory pun kembali beraksi serta menggila. Ia sengaja melabrak keberadaan Johnny beserta kawan-kawan yang berujung tuna harus tertangkap secara mudah. Anak malang itu segera dikurung ke dalam sebuah mesin pendingin serta dibawa ke rumah Gregory. Jelas, Johnny bersama heater nggak bisa tinggal diam. Mereka berdua pun mengadu kepada kakak dari tuna di mana sang kakak langsung membabi buta. Saking membabi butanya, ia tak ingin memanggil polisi serta begitu percaya dengan kemampuannya sendiri. Dan alhasil, setelah tiba di kediamannya Gregory, pria tersebut pun langsung masuk ke dalam. Di mana bisa dipastikan saat itu juga nyawanya harus segera berakhir. Begitu pun halnya dengan sang kekasih yang sama sekali tak sadar bahwa Gregory sudah menyamar. Apa boleh buat, tak banyak yang bisa dilakukan oleh Johnny beserta heater selain berlari sebisa mungkin. Di sini, suara bising yang muncul pun membuat Nyonya Werten segera meneriaki Gregory. Dan Gregory menjawab bahwa ia sedang bermain petak umpet bersama anak-anak kompleknya. Namun celaka, rumah ini adalah daerah kekuasaan dari Gregory dan tentu saja ia begitu mahir dalam mencari. Terlebih, tanpa disadari, heater bersama Johnny malah terpancing dengan nyala lampu dari rumah Nyonya Werten. Yang berujung wanita itu pun dengar senang hati membantu mereka berdua untuk bersembunyi. Pada saat yang bersamaan, terlihat jelas kalau Tuna berhasil melarikan diri dari mesin pendingin. Namun sayangnya, usaha itu harus berujung sia-sia yang berakhir para polisi turut memergoki kediaman Gregory. Dan di dalam mobil tersebutlah, kedua polisi nggak sadar kalau Gregory sengaja mengalihkan perhatian mereka. Tak kurang tak lebih, usaha Gregory terhadap Tuna benar-benar membuahkan hasil dan Nyonya Werten mulai berteriak terkait keberadat Johnny beserta heater. Pada titik tersebut, Gregory sama sekali nggak sadar kalau ternyata Paul sudah berhasil melarikan diri. Anak itu secara diam-diam masuk ke dalam ruangan dapur demi merencanakan sesuatu yang tidak terduga. Dan hasilnya? Tepat pada momen tersebut, Gregory dibikin tunduk dengan bingkai foto dari legenda es krim. Ya, bisa dibilang legenda es krim itu merupakan sosok paling berpengaruh di dalam kehidupan Gregory. Berawal dari langganan, Gregory harus mengalami gangguan jiwa setelah melihat secara langsung kematian pria tersebut. Namun siapa sangka, selain berpengaruh dalam kehidupannya, ternyata pria itu juga berpengaruh terhadap momen kematian dari Gregory. Dimana karena tidak fokus, Gregory pun sudah masuk ke perangkapnya Paul. Dan pada momen tersebut, Gregory pun harus hancur lebur di dalam mesin es krim buatannya sendiri. Jujur aja, kalau udah kayak begini kondisinya, mereka semua harus berterima kasih kepada Paul. Karena jika tidak, tak terbayang apa yang akan terjadi dengan mereka bertiga. Ya, meski pada ujungnya, dampak dari kejadian tersebut benar-benar luar biasa. Dimana Paul sendiri harus menjalani terapi khusus serta jauhkan dulu dari lingkungan sekitar. Pada intinya sih guys, berhati-hatilah dalam membeli es krim. Pastikan dulu rasa dari setiap es krim yang kalian makan, jangan sampai ada bola mata manusia di dalamnya. Dan mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Ice Cream Man 1995. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue Nandi Caput dulu. Dadah. 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 Dadah.